saya tahu kapan Allah menyebut nama saya saya tahu kapan Allah menyebut nama saya masa yang beranabi dan sekarang saya ingat Allah maka sekarang ini juga Allah menyebut saya ingatlah ke saya maka saya akan mengingat saya ingatlah saya ingatlah saya ingatlah saya ingatlah itu sedang berlaku karena itu sudah semat dengan saya saya ingatlah informasi nak berlaku saya ingatlah kalau dikandangin mereka terkepadat yang nukang nukang nulis sholatku sholatnya merah ditompok pengirahan tapi ada gak tulisannya, aku sujud ada cukup, sudah dikawal sujud, sudah cukup jangan kerja, sementing tukis lho, aku sujud ya ada tulisannya, gak masalah sementing aku ditulis, kawal yang sungkeman, pengirahan, gak masalah kita bisa bincang-bincang ngisot-ngisot lah, sementing menuju Allah subhanahu matahalaih, siru ila Allah urjan wa makasih, alhamdulillah yaudah itu cukup, yaudah salat sempurna, yaudah ini, maju ini, maju, maju, maju yaudah salatnya pengen dadaan, yaudah ini, murah-murah, ini, yaudah ini, berapa tenang, yaudah, kiasawan kenapa? kiasawan, kenapa? malah ada wali, yang aku wajah wali itu ada kajun, tapi wali bener, seorang yang anjing nanti itu dari sholat, dari sholat dari sholat, dari ritual, mengenai ini kesti, kulah ngertos nak jenengan itu, kekasihkan di Nabi Muhammad nah, kulah jenengan dosa ini kulah jenengan sepura surah habibuka kekasih jenengan semua mergul umatnya jenengan umatnya jenengan sepura yaudah, jenengan kulah bersaksi, nah ini kekasih jenengan dan kulah bersaksi, ini sangat mencintai umatnya berarti semangat umatnya jenengan sepura dosa ini jenengan dosa kulah, surah habibuka mesti kekasih jenengan sepura tapi jenengan dosa kulah, surah adukuka musuh jenengan senang, dia ikut sepura nah jenengan penyelana kekasih, ini pun jenengan musuh jenengan langsung ngipir ketemu penerah dua sopuk, lestus hapti sepura dong apa terar nanti kakaknya nanti kakaknya, sekali-kali kena ber sholat kesti, nah nganti sholat kulah ketendinaan tombos, ini sepura nanti kena setan, terus dikit tapi aku niru, nanti kena wali aja niru karena aku niru oleh kelasnya, wali-wali, aku nanti kena kelasnya aku niru aku aku niru aku aku nanti, aku korban dikitab-kitab wali aku nanti kena berkata untuk rapatibin tapi ditompok pengirian, dia niru aku nanti kena pas tawaf dan kabbal pas usul aku nanti kena wani-wani nanti korban, korban daftar wali aku nanti kena kelasnya aku nanti kena kelasnya aku nanti kena kelasnya jadi hikam itu berkali aku kena dungu pengirian nanti orang tua itu menunjukkan aku lemah tapi aku dungu, terus ke bulan-bulan aku kena bisa jadi hikam sekarang kena kasih wakifai innamayunab bahuman ya'juzu'alihil ikhfat sehingga yuk dihilingi mungkin lah aku nanti kena kelasnya tawaf pertama saya bisa dungu barang kedua saya bisa berkali diku nanti kena kelasnya dikali dungu, kena kelasnya Innamayunabgahuman Yajuzhu Ali Likbat Sehingga dihilihnya semungkin Lalu mungkin Nggak tahu lalu Tapi dia terus Ya Allah Berarti dia Tapi artinya Ada orang-orang yang memang Ngusul seperti itu kan Seperti Nabi Ibrahim Beliau dungu Karena dungu itu bukti Tidak dungu Bukti Pengirahan perso Terang Pengirahan perso Masyur Ketika beliau dilimpar di api Sibril itu tegak Alakah hajah Apa kamu punya kebutuhan Tapi Nabi Ibrahim Kalau ke kamu ya Nggak Terjadi Sibril itu Nggak maksudnya Nggak ke saya Tapi apa yang Allah Tak sampai Hasbi Mensoali ilmu Ini Allah Rasaku Allah Bersuahna aneh Wahai Bersuahna 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 Allah Rasaku Bersuahna Apa kita dibaniti aja Bersuahna 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 mesti nombor, itu juga membayangkan awara nombor bergok Allah ini kan benar-benar hiktam kalau yang nyongkok awara nombor berarti kita nyifati Allah dengan sifat suhutun, faham ya? jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu rahus nombor Allah SWT berarti kita ngalami min syarril waswasil khan siwa Allah ini iwasisu fisu duridas minal jinnatiun saya punya hadis yang saya ingat-ingat ada orang melarat melarat ini sandal sandal ini padang pasir sandalnya kok karet kok ban aja dari Indonesia ya Rasulullah sekolah ini aku kan nombor aku yang syukur, ini tak syukurin nombor kabewaw di dunia, kabewaw ini kabewaw ini nombor kabewaw ini sandal, gada ngomong-ngomong bin radipopo sadalem tak pek apa nombornya panas ya berarti cek di popo gue suka syukurin nombornya sandal dia kabewaw ini siap karena ketemu sama ya alhamdulillah sandal karena ketemu gimana alhamdulillah sandal jadi disayu abad ilah ada syukur nombor kaya begitu saya kira rauk ngelalih ini yang mati lalu ngani saya kira kecelok gede lalu di buju kula alhamdulillah di somangan rautang alhamdulillah saya urut saya suka anak kula ini saya berarti sombong ini saya cerita tak hatis anak kula ini itu duit kula kalau di atas 200 ribu ini saya berarti wani nanti kalau bapak ada di syukur saya minta uang 200 ribu maka saya tidak didik sederhan anak kula tidak didik sederhan saya tidak berarti syukur saya sering ngepis saya tidak didik anak kula itu kerasi biasa ya kan tadi kalau juga anak itu dilatih misalnya enak jadi gampang enak karena nikmat ini akan hilang dan semu latih nikmat diambil kebenaran misalnya kalau mulang itu alhamdulillah saya nyari atau hukum raper rupa sampai santri aku biasa mengkonversi nikmat sampai makhluk santri makhluk pengaruh makhluk makhluk saya agak gunanya kita semua dipertemukan oleh hak yaitu muci-muci Allah subhanahu nabi ibrahim yang tidak dikhalilur rahman kita ceritain itu perkorong ibadah itu khusus menurah sekarang nanti sujud pas sujud pengeran menung wangis menung wangis tersidak pengeran kenapa ibrahim kamu nangis inna hu layah zun kalau capal inna hu layah zununi ala arofil arfi ahad dan wairi yak buduka kalau nangis jeneng yang begitu penting tapi senyembah jeneng namun kula must jeneng sentral pusat dari perhatian semua makhluk tapi palestina senyembah jeneng namun kula kula nangis yang api api aneh sama saya ulang koran ulang tafsir ilmu sebagi ini makanya tak sebar tak ajar k penger jeneng para pengeran k kompensasi ini namun kalian tahu sopan nabih pengeran pengeran tahu kita ngisi nabih pengeran di bar sepuluh meskidnya di perhatian tapi perhatian namun gunung nabih dari pengeran nabih 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 seneng sujud di nabih jadi kita ini ego makanya sholat di sunat jamah mungkin di buju kepingin dengan ruang ngak bujumu kepingin ruang ngak mobil mewah di karir wong ngak 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 di karir itu pengeran juga paling penting mestinya kita juga ingin semua orang ngak beliau dia itu pengeran di sholat sunat jamah ben bareng bareng ngak kondidat sing di jaya karena kb ilmu wajib di ulang mergok kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah swan alam ilmu harus dimaklumat rambih wajib tab wajib nyampe rambih ini penting jadi rien wong jaduh sholat sholat zaman akhir orang angkirt sholat 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 ibadah dite bila kubus wargo dina mw 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 mereka punya gerakan, ayo ya orang yang Allah, Fafirru, Olawa, ayo, Fafirru, Olawa, ayo orang pengirahan, pengirahan, mereka juga nggak bakas, mereka juga nggak bakas sama, mereka juga nggak bakas, saya nggak ngasih, itu orang yang saya bilang, nggak usah mau, karena sholat yang senang, anak-anak kita, kita ajari tauhid, putuh-putuh kita, kita ajari tauhid, mergub ben ngerti naadat paling penting nindu nyolani akhirat namun awas fanahu wata'alaih ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun ibrahim bermatiku nangis rapor koron mati gusti, uloniku bermatik mau nangis, kenapa pake nangis kalau mau khawatir sito tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengah coba jeneng sekarang gini saja, andekan anda pengagum sukarno, ngeloh gak ketika orang gak baca biografi pak karno, gak jawab saja ngeloh kan, karena kamu ingin semua orang tahu jasanya pak karno andekan kamu cucunya para wali misalnya gue alumni kerapnya alumni sarang, alumni lirbo ingin gak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kia ini ingin kan dan kamu kecewa ketika misalnya notako balimaksumi usopo, basiubari usopo kecewa gak, kecewa gak kalau ada orang banyak gitu, kecewa kan orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang banyak, dia itu siapa? saya ini gue seneng Allah gue kan punamuni seneng Allah gue sobat noda, misalnya kalau gak misalnya takok man huwa-hwa-hwa itu makanya jiri utama agama itu harus diketahui makanya jeneng dunia aku lailah ibu yang remah diku nungguan nabi-nabi ini takok ibu pengirahan kenapa begini nangis gusti, aku lalu mati aku lalu tangis aku lalu tangis aku setelah nak buat aku lalu tangi yang ajak-ajak jeneng nak mati aku lalu orang masalah usul nungguan gusti, harus selalu ada orang yang kau utus orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah engkau menurunkan hukum-hukummu engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu harus selalu ada orang-orang mergok ibrahim nak kepengen Allah nak disebut ini bumi karena gak ada rasul gak ada ulah kalau cintanya Nabi aku mati aku lalu aku lalu aku lalu aku ngantung nafsi berarti mikir untuk orang-orang cita-cita untuk misal aku mati paling aku lalu ngaku muridku bisa mau jalan lalu orang-orang 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 itu gagal itu nangis zaman akhir ini aku lalu sampai gagal itu biasa aku mati itu mati itu biasa cuma nangis dia buang yang aku malah keliru